Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 lihat apakah kan di geng nggak bisa nggak bisa udah berasa udah tahu udah tahu dia udah punya feeling-feeling not so good chester langsung mundur tidak melakukan recall tapi mundur dengan jalan kaki sebetulnya bagian atas ars di sini udah 6-0 arse muset keren banget sangat berbahaya ini teris lah kalau terlalu kaya nih akan sulit banget untuk kebunuhannya punya lifesteal bagi dia udah punya wing of popokalips ini meongsi menemukan satu orang langsung di gencet dengan yurikandance violence cukup kuat ada glorious pathway mencoba melarikan diri tapi di blog jalanan oleh murphy polisi jalanan murphy di blokir aja jalannya sementara ming penalti zone dari ars satu-satu ganti atkara way of dragon disambut oleh york jalan ada darkening tapi ars masih dimiliki langsung disini york yang akan berhasil dikir oleh ars kali ini berbalik jidiming harus mundur ars terlalu kuat untuk york aduh ada mangsi tapi oh ada murphy juga berjaga dua orang dari sisi yang berbeda berhasil membalas dendam wah itu so close banget ya ars yang tadi diserang kali ini bahkan udah diserang balik harus kehilangan tiga orang karena mereka ingin membunuh ars seorang terizla total juga diambil ini total yang terakhir tepat sebelum menit ke-8 oh ini boom ID hampir 10.000 sekarang 7.000 untuk networknya mantep banget ya well kita lihat disini dari Hexazor dia bikin yang Iron Mask abis itu gua belum lihat tadi jadinya apa ya jadi yang merah jadi yang Shadow Mask atau yang ini kalau yang merah itu dia Corec Miss jadi kayak Corec book walk jadi bisa dipencet supaya ada movement speed jadi ada tambahan attack juga memang Z ketulat turunnya kedua midline berhasil melancur oleh Alter Ego disini dari Alter Ego berhasil mengklaim turret yang kedua di bagian mid dan juga di bagian bawah Bu Maidi hanya tersisa satu turret yang terakhir di bagian luar tapi itu juga bakal diklaim sama Chester nampaknya 916 nih Bu Maidi dikandangin lagi Iya loh ini Bu Maidi dia murfi nampaknya akan mengambil Hexazor tidak jadi ya sini Corec Miss berhasil diserahkan oleh Akai jadi kayaknya masih masih sama-sama ada punya satu Corec Miss tapi Shadow Miss kenapa nggak ada yang bikin ini bisa bisa bikin ngilang itu lumayan sebetulnya lumayan banget kalau misalkan kita lagi digelang ngilang mereka bisa gilang jadi bisa kayak smoke ya SOD game sebelah bedanya game sebelah itu Shadow Miss mirip banget sih ya Bu Maidi masih melakukan defense Alter Ego dengan senang hati akan mengambil semua semua farming yang dimiliki oleh Bu Maidi dan Lord sudah memanggil ini Lord yang pertama di menit ke-10 Alter Ego memiliki chance yang sangat besar sini akan diambil Oh ya bener kan tampaknya Iya Chester bakalan seorang diri leo murfi empat orang lainnya berjaga di bagian luar tidak membiarkan Bu Maidi melihat sedikitpun cara Lord ada Ars kita lihat dibuat Chester masih seorang diri tapi Bu Maidi mencoba mencari jalan lain untuk menuju karena Lord dihadang oleh meo murfi sementara daftan menuju ke meongsi tausun pada dua orang tapi sementara itu digagalkan orang seorang yurikandensnya orang dari meongsi ada penalti zon masuk mengenai tiga orang sekaligus dan sementara disini Starfish berhasil mendapatkan Mausi satu ya ring of punishment masih ada dari violence Ars disini harus mati kilangkan immortality nya mungkin akan terjadi perlawanan lagi Desperado jadi dari seorang Starfish berhasil mencapai berhasil mendapatkan dua kill sekaligus dari Starfish disini Starfish masih melakukan perlawanan tapi dia masih tetap menungguin ya ya dan Lordnya udah berhasil di takedown sama Chester tapi mereka kehilangan dua Alter Ego masih memimpin 9000 gold oh ini jauh banget ya goldnya dan mereka nggak terlalu rugi sih sebenarnya hanya ngulur waktu aja dari Alter Ego dia dapat Lord pertama yang pasti Lord pertama ini bakal dikeliling sama Bu Maidi dengan sangat mudah ya ini dari bot ya Leo Murphy lagi-lagi grog ini memang sangat reseh dia ngelihat langsung aja dan barrier disana untuk menghalangi Lordnya supaya sedikit lebih lambat di bagian atas Chester mencoba untuk melakukan split push dijaga oleh Ming disitu York menuju ke arah ke atas juga dua versus satu tapi Chester langsung mundur hanya langsung aja sayang soalnya hanya untuk mencoba menarik perhatian dari Bu Maidi dua orang kali ini mereka harus fokus ke bagian bawah fokus kepada Lord dari Bu Maidi ada Meongzi Tausend Pounder dan juga Yuri Candence nampaknya sudah siap Ars di depan Leo Murphy masuk disana dari Maongzi inkandence sudah dikeluarkan Wildchars hanya untuk keluar saja dari seorang grog tapi di bagian atas turetnya sudah terancam tinggal sedikit lagi di bagian bawah Ars walaupun sedikit lambat tapi mencoba untuk memberikan damage yang lumayan terhadap turet sudah setengah-setengah di bagian Midland dikeluarkan Leo Murphy yang power of nature disini dari Meongzi nya masih belum menunggu-nunggu dikeluarkan dari Lunox kali ini dari darkening nya yang tersisa terlihat ya masuk di sana 1000 Pounder petrify kena satu orang tapi todalanya Lolita kali ini akan berhasil mendapatkan kill penalti juga dibuka Lolita di down sementara itu kalau kita lihat dari belakang Yorke chaos-osoknya sangat bebas tapi sementara itu double kill dari Mausi berhasil mendapatkan dua sekali lagi dari Yorke Darkening tidak ada mereka harus mundur disini masuk lagi throwing dagger dari Meongzi dua orang berhasil takedown dengan juga dua turet sekaligus dan sementara satu turet yang terakhir di bagian atas tapi Alter Ego tidak peduli mereka langsung menuju ke arah Crystal disini dan mereka akan langsung mencoba menghabisi gamenya masih ada Jet Kundo walaupun begitu dari belakang gerobaknya menghasilkan damage yang cukup kepada Crystal Nexus berhasil dihancurkan oleh Alter Ego Alter Ego berhasil menyambung bersih match ini dengan 2-0 Boom ID di game pertama Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.